Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Triaulandari dalam program Berita Joss. Kasus penjambretan kembali terjadi. Kali ini terjadi di Jalan Padat Karya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, pada Rabu 26 Januari 2022. Dua pelaku nekat menjambret tas korban lalu sempat kabur. Namun as keduanya tertangkap disiram bensin dan dibakar oleh massa. Dikutip dari Tribun Sumsal.com pada Kamis 27 Januari 2022, peristiwa itu terjadi saat korban baru saja turun dari mobilnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Kedua pelaku yang berada di lokasi langsung mengincar dan mengambil kesempatan untuk memepet korban. Mereka lantas menarik tas milik korban, namun ternyata korban tak pasrah begitu saja. Korban terus berusaha mempertahankan tas miliknya, akan tetapi tindakan itu membuat korban tersungkur ke aspal. Akibatnya tas korban berhasil diambil kedua pelaku, setelah itu kedua pelaku kabur. Tak terima, korban lalu berteriak keras sampai menyita perhatian warga sekitar. Warga langsung mengejar kedua pelaku, hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap warga. Karena warga sudah kesal dan geram, kedua pelaku dianiaya, disiram bensin dan dibakar. Bahkan motor pelaku juga tak luput dibakar masa. Beruntung pelaku tidak sampai tewas. Hal ini karena petugas kelurahan mengambil langkah cepat dengan menyelamatkan kedua pelaku jambret tersebut. Mereka lantas dievakuasi ke kantor lurah untuk menghindari amukan masa. Sementara itu, Kapol Seksako Kompol Evi Alkalza melalui kanit reskrim Ibtu Julius mengatakan, korban penjambretan itu adalah pegawai di Kelurahan Seri Mulya. Kini kedua pelaku diamankan dan menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!